Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompasi Yang Saudara. Tim Basarnas terus melakukan pencarian terhadap Kepala Desa Bakida, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan yang terseret arus saat banjir menerjang. Sebelumnya banjir menerjang sejumlah wilayah di Sulawesi Utara, termasuk diantaranya Kabupaten Bolaang Mongondo dan Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Tim Basarnas bersama nelayan melakukan pencarian terhadap Kepala Desa Bakida, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan yang terseret arus sungai saat banjir menerjang pada Jumat lalu. Pencarian dilakukan dengan menggunakan satu unit perahu karet dan lima perahu nelayan. Meskipun terkendala hujan, namun upaya pencarian tetap dilakukan hingga sampai ke area pantai. Sebelumnya saat banjir menerjang, Kepala Desa Risnan Ibrahim sedang berada di tepian sungai untuk memantau arus air. Tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh hingga terseret arus sungai. LKP menuju ke muara. Kemudian kami mengisiri pantai dengan melibatkan para nelayan, lima perahu nelayan. Sementara itu di Kabupaten Bolaang Mongondo, meski banjir mulai surut, namun warga tetap memilih bertahan di pengungsian. Warga bertahan di pengungsian karena khawatir terjadinya banjir susulan jika kembali ke rumahnya. Warga berharap mendapat pasokan bantuan sembako sebab banjir telah menghentikan aktivitas mereka bekerja. Bu, ini kan banjir sudah surut. Ibu, enggak kembali ke rumah? Belum, masih takut. Kurang pagi kalau ada banjir di sulan, jadi biar dulu di pengungsian. Bantuan yang diperlukan warga sendiri seperti apa? Sembako, dari Mancari itu belum bisa. Banjir yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondo membuat tiga kecamatan terendam. Sejumlah rumah warga dan ruas jalan rusak, banjir juga membuat lahan persawahan terendam. Banjir terjadi akibat meluapnya sungai, seusai hujan deras.